Asli orang Betawi yang buat Oh gitu aturannya Hei sobat temen sakti dimanapun udah berada Video ini berbeda Ini adalah video mukbang Mukbang apa? Makanan Betawi di Ubud Bali Gue akan makan Betawi pada hari ini Gue kasih tau lu dimana tempatnya Dan ini bukan Betawi kaleng-kaleng Asli orang Betawi yang buat Seru kan? Kita lihat aja Jadi gue kasih tau tempatnya Oke? Ikuti terus video mukbang Di Ubud Bali Jadi jarak tempatnya itu dari hotel gue Pisar 3 kilo cuman Gak nyampe 3 kilo Deket banget Sekalian kita nanti lewat Ubud Center Kita lihat kondisi di Ubud gimana ya Oke ini kita udah mau sampe di Ubud Center ya Di pusat Ubud Jarak dari hotel gue ke pusat Ubud itu sekitar 1,5 kilo lah Nah jarak dari Ubud Center ke tempat warung Betawi ini 1,5 kilo lagi Atau gak nyampe lah 1 kilo lah kurang lebih Jadi kurang lebih total Jadi kurang lebih total berapa ya 2,5 kilo lah Dari hotel gue ke restoran Betawi ya Nah itu udah sampe Ubud Center sekarang Bisa lihat sekalian kolisi Ubud Ini sebelah kanan Ini ada pasar Ubud Ya udah berubah bentuknya Kalau diperhatiin video-video gue sebelumnya Pasar Ubud kan kalau pagi itu jualan sayur Nah kalau misalnya Udah siang begini Dia jualannya ya gitu Batik Sovenir souvenir Ini sebelah kita ada restoran Cafe Nomad Udah buka Walaupun belum ada Walaupun Walaupun gak ada orangnya sih Gak ada pengunjung Kasian juga ya Karena ini semua yang kita lihat di depan kita ini Ya semuanya penduduk lokal ini Mereka gak akan henti Nah ini anomali Anomali ada Kalau anomali ada tamunya kita lihat Ya anomali memang ngetop sih ya Oke kita lurus Kita lurus menuju ke patung Arjuna Kita lurus menuju ke patung Arjuna Gue agak pelanan dikit jalannya Biar bisa kalian lihat Kondisi di Ubud ya Bagi yang udah Pernah ke Ubud Mau kangen-kangenan Nah inilah ada kondisi di Ubud sekarang Oke Nanti di depan tuh ada BCA di sebelah kiri Bank BCA Nah ini sebelah kiri kita Ini patung Apa-apa Bank BCA ya Bank BCA di sebelah kiri kita Nah setelah Bank BCA Kita belok kanan Yang ada jalanan nih Yang ada pura Pura dalem Nah kita belok kanan Set Nah ini gak jauh dari sini Paling berapa ya 300 meter atau 200 meter kali ya Ini ada food court nih Ubud food court Tutup juga kasihan Itu biasanya makanannya seru-seru Ya jadi Kali ini video gue agak beda ya Video mukbang Mukbang Makanan Betawi Di Ubud Bali Dan dimasak langsung Sama orang Betawi Ya bukan kaleng-kaleng nih Asli Betawi Daerah Priuk Nanti kita tanya aja Mak Yaya namanya Ada disana juga udah ada tamu gue nih Tamu gue ada duluan Ini sebelah kiri ini Warung Sari Rasa nih Makanan Jawa kalau ini Ini enak juga ada Soma Sekali-kali kita disini ya Ada capcay Soma itu Sate Gue langgaran gue Sate disini beli Nanti lain kali kita disana Sekarang kita disini dulu Mak Yaya Oke Nah ini dia tempatnya nih Mak Yaya Woy Ada Bang Rizal Terlalu duluan Dia makan sini Pok Woy deh Nah kalau Yang suka vegan Gluten free Di seberang nih Tempatnya tuh Nanti kita coba juga Setelah warung Jawa Yang saya ke Poyah dulu Tuh bisa go food Warung Betawi Ubud Mak Yaya Gado-gado Ketoprak segala macam Gue ampe bingung Makan apaan sekarang Sopo Betawi mau Sopi gak Sopi gak Sopi gak Sopi gak Sopo Bawi tuh Dicamarin semua Itu gue malasai Kalo kemari Ada Yang mana ya Poyah yang gak bingung ya Iya Apa Ketoprak Gado-gado Terserah Itu apa Sopo Betawi Mantap bro Ya ini Yaudah Sopo Betawi deh Daging kan ya Iya Akhirnya Keputusannya jatuh kepada Sopo Beto Tau Ini Mak Yaya Halo Ini Mak Yaya Yang bawel Ketopraknya Ketopraknya Sopo Betawi Gue biasa disini Beli ketoprak Kalo gak Gado-gadu Iya Zaman Sopo Betawi Ini jarang-jarang Gak tiap hari ada Karena kan Hari Rabu Kamis Rabu Kamis Sopo Betawi Makanya gue khusus nih Mumpung sini Gue makanya Sopo Betawi Kalo ketoprak Tiap hari ada Pokoknya Sopo Betawi doang Hari Rabu Kamis Tuh guys Sopo Betawi Sopo Betawi Asli dari Mak Betawi Iya Aslinya dari Betawi Ini beda Sopo Betawi Deseran-deseran Beda Kok ini asli nih Sopo Betawi rumahan Tantennya Pokoknya makanan sehat Nasi Sopo Betawi Mumpung Mantap nih Gue jaksenoknya gue Aslinannya Mak kerupuk dong Ada Ada Dapat juga gue aslinan Dikit Aslinan bonus nih Aduh Kelihatan gak guys Kan aslinannya Emang gue asli Tau Sopo Betawi Oh sih memang Sopo Betawi ya Iya Kalo Sopo Betawi Harus makasih Nanti Iko Kruku Betawi Padang Kayanya Uh Mantap guys Ini Ketapnya kita samperin Awasin dulu Uduh Penuh Sampe gak muat nih Mangkok Cepain ya Cepain ya Sausnya dulu Makanya apa nih Susah Susah Musih makanan Eropa Apa Segala macam Kagak Cing Ada satu Betawi disini Asli yang buat orang Betawi juga Komplit Garugado Ketopra Katanya Nasi Uduk Terang kita coba Wih cabainya mantep Cokok ke nasi Kan kalo asinannya Kita makan Nasi nya panas Apa kok Ya kita kalo makan Asi nya pake asinan Kalo harus otot-otot Kita siun Serum Oh gitu aturannya Iya Wih Kalau Oke kalo tenabang Jadi ini Asinan gue masukin Kerasi Oh gitu cu Caranya Asinan masukin ke nasi Dicampur sama nasi gitu Iya makanya Sret-sret Leng banget Baru sota Betawinya diseruput Iya Ruput Ruput Apa detur Nasinya Gitu Gitu aturan Betawi yang asli Asirannya dimasukin ke sini Ya Kan jadi seger Seger duluan ya Hmm Masih bunyi Video Video mukbang Gitu bunyi Jadi ini Sob dulu pake asinan Baru Sotot Betawi samuk Langsung Jadi apa temen sakti Yang mau janjalan ke Ubud Saya kasih di Ubud Ya Bingung Nanti mau makan apa disini Ada Sotot Betawi Nanti gue ajak janjalan juga Ini karena temen gue Ada warung Surabaya Di depan warung Jawa Jadi banyak Gitu ya Jangan Jangan Cuman main di Ubud Center Lihat Aduh ada Pizza ini Ini apa Mama Mia Pizza Black Beach Pizza Gak men Mantap Guys Akhirnya habis juga Mantap nih Nah ini berapa duit tuh ya Lupa gue Sotot Betawi Gak gampang Ini gue mau bilangin di video 30 ribu 30 ribu Luarga gue Gampang katanya Gak susah Jadi ya Kita buka menu nya Ini guys ada gado-gado Gado-gado jaman jigo 25 ribu Komplit Gado-gado Ada karedok Sama semua warganya tuh Gado-gado Karedok Ketoprak Sama semua warganya Apa nih Lontong sayur Ada lontong sayur juga Lonsai Lonsai Nasi uduk Nasi goreng selimut Nah ini dimungkus sama telur radar Gue pernah nyobain nih Nasi uduk goreng Nasi uduk Habis itu digoreng lagi Nasi uduk digoreng lagi Nasi uduk Nasi uduk Nasi uduk Asinan betawi Nah ini yang tadi gue makan Cakur pake nasi Soto betawi Nah tuh Bener-bener betawi semua Ketoprak Ketoprak Gado-gado Sinan betawi Nasi uduk Wah Gue ulangin lagi Yang mau ke ubud Jangan khawatir Ya kalau gak suka makan Stagetia apa-apa Yang harganya mahal Kenyangnya kagak Soto betawi Oke Next time gue ajak ke tempat lain lagi Kalau bingung tinggalnya dimana Nih klik Instagram Sampai sakit resort Hotel ala kos-kosan Oke Direct message gue aja deh Pokoknya deh Nanti kita ngomong detailnya Sip Eh Lu tetap bisa dapet harga corona Walaupun tinggalnya nanti Mau tahun depan kek Mau Christmas kek Asal lu bayar sekarang Lu booking sekarang Bruan udah full nih Suitnya aja udah penuh Sampai bulan September Oke So Sekali lagi Jangan lupa subscribe Karena nanti Lain kali gue juga akan Ajak ke makan-makan lain Until next time Stay safe baby Sub indo by broth3rmax